Pemirsa seorang pria di desa Kupang Jetis Mojokerto terpaksa dirantai di dalam rumahnya karena mengalami gangguan jiwa sejak anak-anak. Pihak keluarga terpaksa memasungnya karena sering mengamuk dan mengganggu warga sekitar. Muhaimin, 29 tahun, warga desa Kupang Kecamatan Jetis Kempeten Mojokerto terpaksa dirantai di dalam rumahnya. Kedua kaki pria ini dirantai karena sering mengamuk dan mengganggu warga sekitar. Anak ketiga dari empat bersaudara ini dirantai sendirian sejak satu tahun terakhir. Kastura, ibu Muhaimin, mengatakan anaknya mengalami gangguan jiwa sejak umur delapan tahun. Saat melahirkan, terdapat kelainan, yaitu adanya bencolan di dahi. Meski telah dibawa ke dokter, namun Muhaimin tak kunjung sembuh. Dari pernafasan ada kesulitan seperti Arna waktu delapan tahun. Keluarga Muhaimin mengaku pasrah dengan keadaan anaknya dan membiarkannya hingga bertahun-tahun. Sementara itu, Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto yang datang ke lokasi langsung membawanya ke mobil ambulans untuk dibawa ke Rumah Sakit Jiwa Lawang, Kabupaten Malang. Selama tahun 2017, pihak Dinas Sosial telah merujuk 43 penderita psikotik ke Rumah Sakit Jiwa dan sebagian telah sembuh. Dari Kabupaten Mojokerto, Salahudin, Anyus Maporkan.